Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lapas kelas 2A, bagansi api-api mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal. Hadirnya satuan ini juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas. Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau SatOps Patnal, lapas kelas 2A bagansi api-api resmi terbentuk. Tim SatOps Patnal tersebut langsung dikukuhkan oleh Kepala Lapas Kelas 2A bagansi api-api, Wacit Wibowo. Pengukuhan ditandai dengan penyematan atribut serta pembacaan ikrar oleh seluruh personil SatOps Patnal. Kepala Lapas Kelas 2A bagansi api-api, Wacit Wibowo mengatakan, keberadaan SatOps Patnal ini didasari oleh tata nilai Trisatya sebagai kekuatan dalam pelaksanaan kerja pemasyarakatan sehingga tercipta integritas, profesionalitas, dan sinergitas. Selain itu, hadirnya satuan ini juga untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Yang kedua adalah penindakan. Jadi mereka memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas maupun oleh warga binaan. Yang ketiga, tugas fungsinya adalah supervisi. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas bagi petugas baik dari sisi pelayanan publik maupun tugas-tugas fungsi yang lain. Yang keempat, pemantuan ataupun pengawasan dan laporan. Jadi mereka memiliki tugas 24 jam untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lembaga pemasyarakatan kelas 2A bagansia. Keberadaan Satops Patnal ini juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan hingga peredaran narkoba di lingkungan lapas. Lerukan Hilir Junae di Ceria TV melaporkan.